Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua bersama saya lagi Zik dalam channel Buat Apa Intro 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 Ini adalah Insta360 One R Combo 128 Memory Card kita ambil bersama-sama dengan yang ini dia punya original invisible stick ini ya guys wow ini ya guys ok ok ini adalah lens dia untuk ok wide angle ini chimera 360 dan ini baterik dia baterik dia dalam dalam 1190 mAh tapi saya ada beli satu lagi dia punya bateri mungkin di dalam nama dia bateri boost untuk inilah One R punya dia dalam 2370 mAh dalam 2370 mAh ok guys ini dia punya body ini ok 60fps ini screen macam kalau kita mau selfie ok pas pergi belakang saja begini nah pas tu pasang jenis ok begini nah pasang bateri ok guys begini bila mau tukar segi 360 camera ini ada disini tulak dan cabut pas tu cabut ini oke punya wide angle dan tukar 360 nya camera ok guys 360 punya camera dia ada depan dan ada belakang lagi dia ada box ini dia ada bagi usb type c cable usb type c insta 360 sticker casing dengan lens protekted ya guys ini inilah sekali dia screw dengan inilah mount lihat ini ini adalah ini untuk love lens lens banyak juga dalam satu dua tiga empat 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 ada empat kain semua tebal dan ini buku panduan ya kasih tau macam mana cara mohon cara off dan ini pula waran tikat saya ambil kombo ini ada kombo dia 128 lexar micro sd micro sd xc v30 a1 u3 dan micro sd ini sangat-sangat membantu dalam kamu punya video kalau macam kamu punya micro sd itu youtube sejak atau u1 lah u1 tidak akan support kamera lah yang 60 bit ke atas plus sekali ini sempat nih dia sama-sama dalam satu box selfie invisible stick panjang juga ini original daripada Insta 360 ini original daripada ini dia macam getah grip tidak licin dan ini ada tempat simpan guys ini casing dia kenapa saya pilih ini Insta 360 Twin Edition dia sebenarnya sangat berbaloi dia ada dua sudah sedia lens yaitu wide angle untuk focay dia boleh dapat sehingga 8x slow motion kalau macam mau selfie boleh custom balik itu screen pergi depan mode yang kedua adalah 360 dia sudah boleh tangkap sehingga 5.7K untuk yang 1 inch itu dia sudah 5.3K dia boleh tangkap dia punya sensor lebih besar lah dia kena buat dengan kerjasama daripada Lika kalau kita tahu ini Lika memang pembuat camera lah pembuat lens untuk DSLR semua dan yang paling saya minat pasal ini insta 360 1r adalah night mode dia ini tahun sudah upgrade night mode dia lebih terang lah berbanding action camera yang lain di dalam app dia dia ada mode baru yaitu mode deep track oke deep track ini bila kamu cakap track it dia akan track orang yang kamu pilih itu lah selain itu dia ada kawalan suara juga lah kalau macam contoh lah kamu bilang start dia akan mula start recording action dia akan start kalau bilang stop dia akan stop recording ini sangat membantu bila kamu naik moto masa kamu kasih jalan moto stop dia stop selain itu ini insta 360 1R dia sudah dilengkapi dengan kalis air itu waterproof sehingga 5 meter itu bersamaan 16.64 antara ciri lain dia adalah flow state ini adalah stabilizer bila kita bawa tidak akan ada goyang untuk tahun ini mereka sudah upgrade flow state dan upgrade lebih smooth daripada yang sebelum ini dia juga menggunakan double microphone untuk kasih kurang bunyi angin untuk sambung pergi microphone dia itu kalau kamu ada microphone lain lah dia guna type C tapi dia ada adapter untuk sambung pergi 3.5mm jack itu saya ada boleh di dalam box ini juga mungkin sudah sampai nanti saya akan unbox lah dan apa yang lebih mengagumkan saya lagi adalah pada waktu malam dia boleh tangkap star lapse ataupun time lapse pada waktu malam jadi kesimpulannya disini ini insta 1r bukan saja boleh digunakan pada masa sekarang tapi sangat berguna pada masa-masa akan datang kenapa saya cakap begitu pasal dia punya mode boleh tukar-tukar kamera dia boleh tukar-tukar jadi nanti kalau ada 8K punya lens itu lens boleh digunakan juga di insta 360 1r ini cuma beli lens sahaja dan sangat-sangat jimat kamu boleh pakai 10 tahun ke 20 tahun akan datang tetap boleh pakai dengan cuma tukar lens dia sahaja jadi sangat berbaloi lah beli ini insta 360 1r bagi saya lah kamu tidak perlu lah kasih habis duit beli satu kamera beli satu kamera keluar satu action kamera yang lebih hewat beli lagi kira membajir lah kan tapi saya pikir daripada segi penjimatan kos memang berbaloi lah beli ini insta 360 pasti so kalau kamu mau tengok macam mana prestasi ataupun quality video dia kamu boleh tengok di description di bawah ataupun kamu tengok di atas sini jadi kita jumpa lagi di next video dalam sama ada saya unboxing box yang lain ataupun saya akan lihat dan bagaimana prestasi 1r ini di sini so kalau kamu tengok apa lagi yang sa unboxing di dalam bungkusan yang lain itu jangan lupa kamu subscribe like dan komen di bawah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih